Halo Dicaster Indonesia, jumpa kembali dan saya, Smootshop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomica Dream nomor 151 Justice League Bat Mobile. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Dream nomor 151 Justice League Bat Mobile, takar Tommy. Sedangkan untuk bagian atas disini ada Justice League lagi. Untuk bagian bawah disini ada tulisan DC dan Warner Bros ya guys. Jadi produk ini mendapatkan lisensi resmi dari DC ya guys ya. Tommy made in Vietnam. Untuk bagian bawah disini hanya ada stiker SNI. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian die case. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Justice League Bat Mobile. Kita ukur dulu ya guys. Ukuran panjangnya 6,5 cm. Dan tinggi... Tingginya 2,5 cm ya. Tinggi 2,5 cm. Sedangkan lebar... Lebarnya 4,5 cm. Untuk mobil Bat Mobile ini ada bagian besi dan ada bagian plastik. Cuman untuk membedakannya agak sulit. Jadi saya tidak membahas bahannya ya. Di bagian depan disini seperti ini. Di bagian depan disini ada... Ada tembakan ya. Ada 6 slot lubang disini. Kita lanjut ke bagian atas. Bagian atas seperti ini. Di bagian depannya ada 2. 2 senapannya ya. Di bagian belakang tengah besar ada 1. Terbuat dari bahan karet ya tembakannya. Untuk ininya terbuat dari bahan karet nih ya. Ada 2. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian samping. Untuk ban. Bannya terbuat dari bahan plastik. Bannya dari bahan plastik. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang juga... Tidak ada yang perlu saya bahas sepertinya. Kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah disini ada tulisan... Tomika Tommy 2017 Batman Justice League. Trademark DC Comic S17 Made in Vietnam ya guys ya. Baik untuk pembahasan mobil Batmobile ini menurut saya sudah cukup. Buat anda yang berminat silahkan cek link di bawah. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai disini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop. Pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat anda ya guys. Tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Daikaster Indonesia. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax